Halo guys, Assalamualaikum selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mendapatkan bonus latihan 10% tim dan individu Tapi sebelum lanjut jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu tuh update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke guys langsung saja, apa sih keuntungan kita mendapatkan bonus 10% guys Yaitu keuntungannya agar pemain kita bermain maksimal setiap harinya guys Tanpa kita harus mendukung pertandingan tersebut guys Atau mendukung tim kita saat pertandingan Kita gak perlu hadir jika kita sedang sibuk Jika kita mendapatkan bonus latihan 10% Kemain kita akan bermain lumayan bagus guys Tapi resiko kalah ya tetap ada Tapi lumayanlah bermain bagus jika kita mendapatkan bonus latihan 10% Kita bisa cek di jadwal bahwa saya memang jarang banget hadir di pertandingan untuk tim saya yang FC Buteng guys Tapi Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus Kita akan cek dari 5 pertandingan terakhir guys Disini ada teman saya gak tau GPBL disini Pertemanan dengan saya dan sayang sekali harus kalah di adu penalti guys Disini padahal saya tidak hadir guys Tapi tim saya berhasil memenangkan pertandingan masuk ke babak adu penalti Dan manajer dari GPBL hadir yaitu Kamal Ahmad Dan wah Sepertinya sangat seru guys kalau saya hadir Kemudian China FC Berhasil di kalahkan 3-0 oleh tim saya disini Karena jelas disini butuh tim lawan memang sedikit cukup rendah guys Yaitu 31% Tapi kita tidak bisa meremehkan mereka begitu saja guys Terkadang kita melawan tim yang utuhnya rendah saja bisa kalah Karena itulah sepak bola Terima kasih kepada pendukung yaitu Coach Rangga Saputra Coach Butu Cincao Hijau Coach Ryo S dan Coach G Yang terakhir Coach Surya Yoga Wibawa yang telah mendukung pertandingan ini Terima kasih semuanya Oke Kemudian di pertandingan selanjutnya Tim saya juga menang 3-0 atas Glorious Snow Sini di kanutu 65% Lagi-lagi saya tidak hadir di pertandingan Dan Alhamdulillah ada pendukung saya Terima kasih banyak untuk Coach Leeung Cardi Coach Suryuidi dan Coach Josie Hernandez Yang telah hadir di pertandingan ini Selanjutnya Di kompetisi cup tim saya berhasil mengalahkan Osingo Osing 03 guys Disini mereka mutunya 40%an Dan mutu tim lawan akhir-akhir ini mendapatkan Lawan yang memang relatif mutunya seimbang atau di bawah saya guys Karena mungkin musim lalu saya tidak banyak memperkuat tim Dan mutu saya di akhir musim juga memang cukup rendah Jadi lawan di musim selanjutnya Ya mendapatkan kawan yang seimbang Ataupun relatif cukup rendah juga Tapi untuk jaminan juara memang tidak menjamin Kalau kita tidak benar-benar fokus untuk mengelola tim kita dengan baik Dan di pertandingan kelima Tim saya berhasil menang 8-1 Lagi-lagi saya tidak hadir di pertandingan guys Lawan yang dihadapi yaitu mutunya 40%an Kenapa kok bisa rendah-rendah Sudah saya jelaskan tadi Bahwa mutu di akhir musim itu mempengaruhi lawan kamu di musim selanjutnya guys Tapi latihan itu penting Terkadang walaupun lawan kita mutunya rendah Resiko kekalahan tetap ada jika kita tidak melatih pemain setiap harinya guys Jadi untuk itu kita harus mendapatkan minimal bonus latihan 8% Jika 10% itu lebih bagus guys Dan hari ini tim saya akan melawan CSA Di pertandingan liga pada jam 8.05 guys Untuk mutunya sendiri mereka lebih unggul sedikit yaitu 77,3% berbanding 76,2% Kemungkinan saya tidak hadir juga besar guys Jadi mudah-mudahan tim saya menang Oke dari 5 pertandingan terakhir Tim saya selalu menang guys Oke sekarang kita masuk ke menu latihan Drill apa saja sih yang saya gunakan Mungkin buat teman-teman yang sudah berpengalaman bermain game top 11 Mungkin kalian sudah tahu bahwa drill latihannya sangat simple sekali sebenarnya guys Yang penting yaitu 2x bonus latihan yang paling penting Pertama kamu bisa klik pilih pemain Lalu pilih semua pemain Lalu klik selesai Pilih drill Untuk mendapatkan bonus 10% tim dan individu Kita bisa pilih pertama fisik dan mental pemanasan Yang kedua Kita bisa pilih drill dengan intensitas sangat mudah Yaitu analisis video untuk drill latihan bertahan Dan yang terakhir yaitu drill keterampilan Kita bisa mengisi 6 slot disini Masing-masing 2 drill latihan Maksud saya iya bener Masing-masing 2 drill latihan 2 pemanasan 2 analisis video Dan 2 drill keterampilan Kondisi pemain akan minus 4,5% Karena disini saya menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat mudah semua guys Jadi kondisi pemain menurutnya tidak terlalu drastis Lalu klik selesai Nah untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan Kamu bisa klik disini guys Jadi keuntungannya kamu tidak melatih pemain berlama-lama guys Jadi bisa klik langsung disini Kamu bisa mendapatkan bonus Tonton iklan beberapa detik hingga selesai guys Oke pemain sudah mulai berlatih disini Kita bisa melihat bahwa Beberapa pemain mendapatkan keterampilannya masing-masing Oke Dan sekarang Bonus tim pertahanan penguasaan dan kondisi sudah di angka 10% guys Dan bonus individu pun masing-masing sudah di angka 8%an Ada juga yang 10% Kita bisa mengulangi latihan ini sekali lagi Klik disini guys Ulangi latihan Lalu klik pojok kanan paling atas disini Klik 2 kali Klik lagi Kemudian dapatkan bonus Setelah iklan berhasil ditonton Kita bisa melihat hasilnya guys Oke Teman-teman bisa melihat disini Bahwa bonus latihan tim dan individu masing-masing sudah 10% guys Mulai dari menyerang Pertahanan Penguasaan Dan kondisi Dan kamu bisa cek juga disini Kamu bisa lihat di bawah ini guys Masing-masing bonus tim Maksud saya bonus individu juga di angka 10% Nah sangat mudah banget kan teman-teman Bonus tim dan individu sekarang sudah di angka 10% Bonus tim kita sudah optimal di angka 40% Kamu mendapat bonus tim dengan mengatur sesi latihan yang baik Bonus akan berkurang 2% setiap hari Jadi penting untuk kembali ke tempat latihan secara teratur Nilai bonus maksimum adalah 10% guys Jadi setiap hari bonus akan menurun 2% Sekarang bonus latihan kita di angka 10% Dan besok Tepatnya pada jam 8 Kalau gak salah guys Jam 8 Bonus latihan kita akan berkurang 2% Jadi masing-masing akan menurun di angka 8 semua guys Mulai dari menyerang pertahanan penguasaan dan kondisi Masing-masing di angka 8 Jadi kamu bisa mengulangi latihan seperti tadi Tapi jika keseringan latihan seperti tadi Maksud saya atribut latihan untuk pemain Jadi ya itu-itu aja Jadi harus dikombinasikan guys Untuk kombinasi latihannya Kamu bisa cek video saya dengan judul Cara melatih pemain agar tidak mudah lelah Disana saya menjelaskan banyak hal Oke cukup seperti itu saja guys Tips dari saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Cukup simple dan ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman yang memang belum tahu Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam topi lepon Indonesia Selamat menikmati